Terima kasih telah menonton Hai dan di Marvel Cinematic Universe kekuatan sihir lumayan umum kali ini kami akan membahas 7 penyihir terkuat di Marvel Cinematic Universe siapa saja mereka langsung saja dengan menerima kekuatan Mind Stone tentu saja Wanda menjadi sangat kuat bersama adiknya Pietro dia dijadikan eksperimen oleh kelompok Hydra Pietro mendapatkan kekuatan berupa kecepatan super sementara Wanda mendapatkan kekuatan telepati dan telekinetik hebatnya Wanda sempat memecah bela para Avengers dan membuat Hulk mengamuk di Avengers Age of Ultron Energi sihir merah yang dimiliki Wanda semakin hari semakin kuat dia bahkan diperlihatkan hampir membunuh Thanos di pertempuran akhir Avengers Endgame saat ini kekuatan Wanda dikatakan setara dengan Captain Marvel yang juga menerima kekuatan dari Infinity Stone Loki adik angkat dari Thor ini diajarkan sihir tingkat tinggi oleh ibu angkatnya yaitu Frigga dijuluki sebagai dewa kebohongan Loki berhasil membuat para Avengers kewalahan di film Avengers pertama secara tidak langsung Loki pernah menggunakan dua Infinity Stone di dalam satu waktu yaitu Space dan Mind Stone Loki bisa menggunakan sihir dengan sangat baik bahkan sudah dua kali Loki memalsukan kematiannya Hela merupakan anak pertama Odin dan kakak dari Thor dan Loki Hela menjadi pendamping Odin ketika Odin menaklukkan kesembilan alam semesta dia dijuluki sebagai Dewi kematian kekuatan yang dimiliki Hela sangat besar sampai Odin harus menyegelnya menggunakan energi kehidupan milik Odin sendiri yang paling menakutkan adalah Hela memiliki kekuatan untuk mengendalikan kematian dan kehidupan bisa dilihat di Thor Ragnarok tidak ada yang bisa menandingi Hela kecuali Surtur yang sudah dibangkitkan itu pun belum jelas apakah Hela saat ini sudah mati atau masih hidup Frigga Frigga adalah istri dari Odin ibu dari Thor dan Hela dan ibu angkat dari Loki dialah yang mengajarkan ilmu sihir kepada Loki sebagai penyihir terkuat di Asgard Frigga punya kekuatan seperti manipulasi ilusi dan umur yang panjang Frigga juga bisa meramal secara akurat sampai-sampai dia bisa tahu kapan hari kematiannya yang mana kejadian itu terjadi di Thor The Dark World The Ancient One Hidup selama hampir seribu tahun sudah menjadi bukti betapa hebatnya Ancient One Dia menjadi mentor sorcerer terkuat sepanjang masa yaitu Dr. Strange Ancient One juga menjadi pemimpin kelompok Mystic Art di mana mereka melindungi bumi dari ancaman berupa kekuatan sihir Astral projection, manipulasi ruang dan waktu, portal creation, dan telekinesis bisa dilihat di film Dr. Strange kemampuan terkuat milik Ancient One ditampilkan Ebony Mau Ebony Mau menjadi salah satu dari Children of Thanos Kemungkinan besar dia yang paling kuat dibandingkan Corvus Glaive, Proxima Midnight, atau Cool Obsidian Dengan kemampuan yang sangat kuat, Mau menjadi salah satu Lieutenant yang paling dipercaya oleh Thanos Dengan kekuatan berupa telekinesis, Ebony Mau hampir saja membawa Dr. Strange dan Iron Man ke tangan Thanos Dr. Strange Ini dia si penyihir terkuat dan terbaik di bumi Pembuatan portal, prediksi masa depan, perjalanan antar dimensi, transmutasi, duplikasi spell atau kakek bunsin, astral projection Plus, dia mampu menggunakan kekuatan dari Time Stone untuk memanipulasi waktu Kalau bukan karena Strange, mungkin para Avengers tidak akan pernah memenangkan pertempuran melawan The Mad Titan Thanos Dan Dormammu mungkin sudah menguasai dunia Untuk mendukung channel ini, boleh untuk traktir kami copy melalui sosia bass Link di deskripsi Kami juga punya produk, Afiliasi Partner Jika kalian tertarik Link juga tertera di deskripsi Itulah dia video hari ini Jika kalian merasa video ini membuat kalian tertarik Maka silakan like Dan jika kalian merasa ada yang kurang atau tidak menyukai video ini Silakan notarakan di kolom komentar di bawah Dan tekan tombol dislike Buat yang belum subscribe silakan subscribe jika tertarik Dengan hal seputar anime, film, game, dan dunia entertainment lainnya Dan sampai jumpa di video berikutnya Ciao Ciao